Nah, banyak orang merayakan bulan Ramadan dengan cara yang berbeda-beda. Banyak orang yang menggunakan momen di bulan puasa ini untuk berkumpul kembali dengan orang-orang terkasih, atau teman-teman lama, dan lain sebagainya dalam berbuka puasa. Saya sudah lama enggak buka puasa bersama di luar rumah. Tapi tadi saya diajak sama Tepi buka puasa di suatu bakery. Udah cuma berapa langkah? Ya kan? Oh, donatnya kena. Donat empuk gemesnya terkenal, udah gitu terjangkau pun ya. Tapi enggak cuma donat doang, ada... Tadi aku mau pesen klepon cake sama nastar cake. Terus ini tuh ada es kopi susunya juga. Oh, oke. Tapi kalau kamu enggak suka manis, minta lay sugar aja. Abis itu buka puasa makan malam di tempat makan yang ada daging-daging yang enak banget. Udah makan yang manis-manis, sekarang langsung main course. Ini aku ajak ke sini, soalnya ini tempat yang terkena dengan slow cook brisket. Brisket itu daging bagian depannya sapi. Nah, mereka di sini masaknya pakai kayu rambutan selama 12 jam. Dan terakhir, dessert disunyi. Ini tuh bagus banget ya. Iya, lucu. Langsung ini sih. Kayak e-shape. Eh, ini dia pesanan kita. Jadi, dua minggu lalu sini kan? Selain kalian nyoba ya, Marty. Sebentar guys, aku sudah bisa nama aku ya. Hai, aku. Nama kamu siapa? Itu saya merasakan situasi yang berbeda-beda. Tapi yang pasti, banyak banget saya lihat di meja-meja orang yang tampaknya tuh mereka semua senang banget berada disitu dengan teman-teman terdekat mereka. Karena bisa ngobrol, bisa melupakan kepenatan tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi, kayaknya buka puasa itu jadi momen yang sangat spesial untuk kumpul bersama teman-teman. We connect together again. Dan saya kayaknya mulai sekarang mungkin saya harus buka puasa. Keluar juga kadang-kadang saya harus cari teman-teman saya lagi. Saya tuh punya teman gak ya sebetulnya guys?